Halo semuanya, aku Rian Balik lagi di channel aku Guys, sekarang ini aku lagi ada di Surabaya Dan episode kali ini Bakalan jadi episode Fore yang terakhir Guys Eh tapi bongos Episode terakhir Di tahun ini guys Karena uploadnya aja udah 31 Desember 2019 Jadi Hori yang berikutnya itu 2020 Oke Hori-hori yang berikutnya bakalan masih ada, tenang Kalau gak review hotel terus gue bikin konten apa gitu Nah hari ini Kita langsung mulai aja buat review hotelnya Let's go Halo semuanya Gimana nih kabar kalian semua Sebelum video ini mulai Gue pengen ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua Semoga di tahun 2020 ini Semua mimpi-mimpi dan cita-cita kalian bisa tercapai Tetap semangat, tetap berjuang dan jangan putus asa Untuk meraih apa yang kalian inginkan Oke? Di video kali ini gue mau nyobain staycation Di salah satu hotel bintang 4 yang ada di Surabaya Namanya Best Western Papilio Kalau dilihat dari luar aja gedungnya wow banget ya Kayak tinggi banget Kayaknya gak ada deh gedung model kayak beginian di Bali Seperti biasa, pas check-in gue diminta ID card dan tanda tangan phone Gue booking di tipe kamar deluxe room Abis itu gue dapet keycard bedroomnya dan welcome drink juga Ada S6 Area lobbynya lumayan luas Dan mungkin karena lokasi hotelnya yang strategis Jadi disini rame banget guys Di area lobbynya juga ada 2 iMac yang disediain buat tamu-tamu yang dateng Selain itu juga ada Swallow Tail Lounge Yang jual macem-macem bakery dan pastry Katanya disini krosennya terkenal enak guys Ntar gue juga pengen cobain Nah sekarang gue mau langsung naik aja Kamar gue di lantai 29 di 2909 Wow Oke guys baru aja aku udah masuk ke dalam kamarnya Dan seperti biasa kita langsung mulai aja buat room tuh di dalam bedroomnya Let's go Jadi begitu kalian masuk disini seperti biasa ada kabinet ya Tapi kabinetnya tuh gede banget karena ini kayak langsung jadi satu set gitu Dan yang paling kiri disini ada lemari pakaian Jadi ada gantungan baju juga Dan di bagian bawahnya disini ada berankas guys Disini ada sendal hotel Dan di atasnya disini ada tempat buat naruh barang nih Luggage rack ya Ini tasku udah aku taruh situ ya Di sisi yang paling kanan disini ada coffee and tea maker Dan di bawahnya ada mini fridge guys Seperti biasa ya disini ada shower room Dan disitu juga udah ada sabun dan shampoo Di bagian tengah disini ada washtub Dan di atasnya ada cermin juga Dan disini juga ada beberapa toilet amenities nih Kayak dental kit, shower cap, sanitary bag, dan sabun cuci tangan Di pojokan Apalagi gitu kan Lepas di tempat book club Masuk lagi ke dalam disini ada TV yang lumayan gede ya Dan di sebelahnya disini ada work desk Atau meja buat kerja Dan disini juga ada guest directorynya nih guys Jadi kalian bisa cek Ada fasilitas dan tempat-tempat apa aja Yang bisa kalian kunjungin di Best Western Papilio ini Dan akhirnya kita sampai ke Bednya Ini nih guys jadi Ada greetings card tapi kocak banget nih Coba dibaca deh tulisannya Welcome Bapak Rian cuy Emang muka aku udah kayak bapak-bapak ya guys Masih unyu-unyu begini gitu kan Dan di sebelahnya ada dua kupu-kupu nih guys Karena memang papilio itu artinya kupu-kupu Jadi di hotel ini banyak dekorasi dan ornamen yang bentuknya kayak kupu-kupu Termasuk juga nama-nama yang dipakai untuk restonya dan lain-lain Nih guys Kupu-kupu Disini aku dikasih komplemen ada buah-buahan Disitu ada jeruk, salak, dan pir Dan terakhir ada cookies juga tuh guys Tuh guys Jadi ini view-nya menghadap ke barat ya Ini menghadap ke barat Jadi kalau pas sore Harusnya view-nya tuh cakep banget guys Tuh Mungkin mataharinya di sekitar-sekitar situ tuh Nah sorenya gue pergi ke salah satu event yang diadain di tujuan plaza Dan disitu rame banget Ada bagi-bagi ko di diskon voucher hotel gitu Dan jam 7 malem ada BCL-nya juga dong Wow Nah abis acara gue balik lagi ke hotel Dan karena udah kelaperan Jadi gue langsung pesen in-room dining servicenya Gue pesen namanya rawon sumur belut Isinya udah lengkap Ada nasi putih, telur asin, tempe goreng, tauge, sambel Dan pastinya semangkuk rawon yang dagingnya melimpah Seriusan sih Ini dagingnya banyak banget Makan Karena lapar banget disini gue fokus makan Dan gak banyak ngomong Jadi gue langsung lanjutin vlognya besok pagi aja ya Oke Good morning guys Pagi ini gue mau langsung ajak kalian buat breakfast Di mariposa restoran yang ada di lantai 7 Begitu nyampe ternyata disini udah rame Yang gue liat menu makanannya lumayan lengkap Ada banyak pilihan Indonesian food English breakfast Ada menu-menu lokal hari juga Egg station Jajan pasar Roti-rotian Ada beberapa stall makanan tradisional juga Kayak lontong becek ini Dan bubur ayam Salad bar Dan yang wajib kalian cobain Ini nih Croissant-nya Makan kuih Oke guys good morning Sekarang ini aku udah ambil makanannya Dan waktunya kita buat makan Seperti biasa ya Biasanya gue ambil buah dulu Habis itu gue campur sama yogurt guys Yogurtnya bisa kalian ambil di kulkanya Kas di sebelah situ Oh Oh my guys Abis gitu baru udah makan nasinya Disini gue ambil yang low calorie guys Disini tuh cuma kayak tahu rebus Terus kemudian sayur-sayuran sama ikan laut ya Ada satu hal yang kalian wajib banget buat cobain Kalau kalian breakfast disini Yaitu adalah croissant-nya Ini guys Ini guys Ini guys belum mau ngambil Ini baru banget keluar dari dapur Jadi baru direfill guys Dan ini cepet banget abis Jadi kalau gue saranin Kalau misalkan kalian mau croissant-nya Itu kalian dateng agak pagian Dan buruan diambil Sebelum abis Sebelum abis Tadi disana itu juga ada yang isi coklat Sama ando denis juga Tapi gue sih paling suka Sama yang croissant polos Manisnya pas Enak banget Abis breakfast gue nyobain main ke Leopold Gym di lantai 8 Disini kalian bebas buat pake fasilitasnya Kalau kalian stay disini Gym ini juga open for public ya Jadi kalau misalkan kalian mau nge-gym aja Nggak usah stay di hotelnya Itu juga boleh Jadi ada membershipnya per bulan Katanya sih harganya sebulan kurang lebih sekitar 300 ribuan Next aku mau ajak kalian buat lihat kolam renangnya Yuk Jadi di lantai 8 ini Ada beberapa fasilitas yang bisa kalian nikmatin Selain gym yang tadi Yang pastinya disini juga ada kolam renangnya tuh guys Ada swimming poolnya Poolnya salah satu yang paling keren yang ada di Surabaya Ini tinggi banget temen-temen Dari lantai 8 Jadi kolamnya ini Viewnya bisa menghadap ke arah timur Dan menghadap ke arah selatan sekaligus temen-temen Jadi angle-nya itu 180 derajat Keren banget sih Sekarang gue mau cobain buat berenang aja Yuk let's go Oke guys Segitu aja untuk video kali ini Hari ini aku nyobain staycation di Best Western Papilio Salah satu hotel bintang 4 yang lokasinya super duper strategis Karena ada di jalan protokol Ahmadiani Surabaya Aku hari ini nyobain stay di kamar tipe deluxe yang ada di lantai 29 Kamarnya spacey banget Fasilitasnya lengkap Disini juga ada gym Kolam renang Spa Meeting room Resto Dan lain-lain So menurut aku hotel ini recommended buat kalian cobain Kalau misalkan kalian cari tempat stay Yang lokasinya strategis yang ada di Surabaya Nah mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini As always kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik di bawah ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat setiap, tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggal di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys Kembali juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku di atamamatravel Untuk dapetin update-update seri lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Jika ada in bilhaq 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 Terima kasih.